Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Azuchi Di video kali ini kita akan melanjutkan kembali gameplay Dynasty Warriors 5 kita Dimana kita akan melanjutkan musuh modnya si Lugu yang kedua Oke, langsung aja kita mulai Oke, langsung briefing dari Lugu sendiri ya Koalisi bodoh itu gak pernah belajar Aku udah mengalahkan mereka di Shishui Gate Tetapi sekarang mereka datang lagi ke Hulao Gate Di luarnya Luoyang Hulao Gate sudah dikepung Dan si Jang Liao juga sedang kesulitan Gerbangnya gak akan bertahan lama lagi sekarang Kayaknya ini adalah tugasku ya Untuk menyelamatkan si Dong Juo lagi Mereka itu menyedihkan Tetapi mereka berhasil mendorong si Jang Liao Mungkin mereka gak selemah yang aku bayangkan Sepertinya aku bisa bersenang-senang Mau gimana pun Right, ini dia Battle of Hulao Gate Di pihak Dong Juo Bossnya Dong Juo Sedangkan di pasukan aliansi Bossnya si Yuan Shao Time limit di battle ini 90 menit Langsung aja kita ganti Senjatanya Lubu ke senjatanya yang kedua Yaitu Great Halbert Disini powernya 12 Attacknya 5 hit Beratnya medium Ada atribut charge 2 Attack 3 Fill 5 Lumayan lah Kita pakai Hexmark kali ini Untuk item lain Disini kita mau Pakai Herbal Remedy aja Atau Arm Guard ya Item yang baru kita dapat Yaudah Kita pakai Arm Guard Saja Kita ganti kostum Lubu Kostum yang kedua Body Gun gak usah kita ganti Kondisi kita di battle ini Kita akan menang Apabila kita mengalahkan Yuan Shao Dan kita akan kalah Apabila si Dong Juo yang kalah Unit info di pasukan Dong Juo Ada Dong Juo Lubu yaitu kita Jang Liao bersama Gao Sun Dio Chan Dong Min Dan yang terakhir ada Li Ru Sedangkan di pasukan aliansi Ada Yuan Shao Bersama Jun So Dan Tian Feng Cao Cao Bersama Li Dian Cao Hong Dan Yue Jin Liu Bei Bersama Guan Yu Jang Fei Dan Jian Yong Sun Jian Bersama Handang Zhu Zi Dan Cheng Po Dan yang terakhir ada Gong Sung Zhan bersama Gong Sun Yue Bedanya kalau kita main Di pihak Dong Juo Si Sun Jian Ada disini ya Kalau kita main di pihak aliansi Sun Jian gak ada Overview di battle ini Pasukan aliansi Melawan Dong Juo Dan mereka sudah tiba Di gerbang hulau Dimana ini merupakan Barisan pertahanan terakhir Yang memisahkan mereka Dari ibu kota Luoyang Dong Juo harus menggunakan Gerbang itu Untuk menahan Pasukan aliansi Gerbang hulau Udah hampir runtuh Tetapi kita harus Menggabungkan kekuatan kita Dan mempertahankan Gerbang hulau Dari musuh Kalau gerbang hulau Akan runtuh Dan Tentunya Luoyang juga Bakal runtuh Setelah itu Oke ini dia Hulau Gate Di Provinsi C Dan langsung aja Kita barbare Karena musuhnya Sudah datang Ke depan kita Ini dia C 5 lubu Right Tep Kita langsung mendapatkan Musuh Rage Token Next Next Nice Uh disini Jian Yong yang Drop Dim sum Right So far So good Ada lagi kah Yang datang sini Biar kita Hajar Habis-habisan Oh ada Cengpu Kita jemput aja I fear no man It's about time I faced a word The opponent Can anybody provide me With a decent challenge Are there no more Who will challenge me We can't afford to waste Biar bisa kita combo Lumayan Dapat Plus 4 Nah disini musuh kita Sudah Melakukan Ditor ya Karena kita terlalu Kuat disini Jadi mereka memutuskan Untuk Menyerang Jang Liao Tapi kita Bersihin aja dulu Disini Daripada mereka Masuk ke dalam Gerbang Hulau Dan nanti Si Dong Juo Ngeloh The enemy Cannot Blah 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 Hulau get Dia bilang nanti I have a reputation To uphold You know Kata ya I have a reputation To uphold You know Eh tau-taunya Ada tuh yang lewat Mana Kemana Ini lagi Ini kemana Right Uh ada Liubey Dekat kita Nah Mirip Gak mirip sih Tapi teringat Cutscene di game Dewi 4 XL Yang kita main Di legend Stage-nya Sini Dubu Yang kita Berhadapan Dengan Three Brothers Ini kita Jangan kalahin Liubey Dulu Karena masih ada Guan Yu Disana Kalau kita kalahin Liubey Guan Yu Nya lari Alright Give it up Oke Tidak masalah Tidak masalah Nah Nah Itu dia Parry-nya Lubu Tapi Tidak kena Disini Parry-nya Harus Betul-betul Tepat Posisinya Alright We do not Require Strategy Because We have Already Beat Our Enemy Our Enemy Is At Hulau Git Kita Bantu Si Jang Liao Dulu Jangan Apakali Si Jang Liao Kasian Dia Sendiri Sekalian Kita Mau Ambil Musou An Tidak 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 Ini Musik Itu Overdrive Tudududu Jang Liao Is here Run If you value Your life Nah Itu dia Mundur Kalian Coward Kita Diserang Dari Oh iya Disini Ada Prajurit Yang Drop Musung Rage Token Kalau kita Tidak Pakai Lubu Disini Lubunya Udah Maju Ini Ini This Is the Might Cot Muduk Udah Say Siapa Lagi Masih Tersisa Jusuu Tianfeng Chow Chow Yue Jin Sun Jian Gak ada Gongsun Zen Dan Gongsun Yue Jadi kita ketengah aja untuk mengalahkan Gongsun Zen dan Gongsun Yue Baru nanti kita kalahkan Cao Cao Yang terakhir kenapa Karena di stage ini Kita bisa mendapatkan item Unique juga sama Kayak si Suiget Itemnya item lama tapi Gak dikemas dengan kemasan baru Item lama Cara dapetinnya kita harus mengalahkan Liu Bei Sun Jian, Cao Cao dan Gongsun Zen Langsung kita kalahin aja Takutnya ada time limit Gagal kita dapetin item uniknya Nah baru mau bilang hati-hati Karena attack base nya masih ada Dan yap bakal nyerang Kita menggunakan Arbalest Oh kata Fulk Nah itu dia Makasih ya Makasih udah didorong ke Healing item Alright Continue di assault Ah ini kita kalahkan menggunakan Mosho Rage token saja Sini Sun Gula No unless One man name is Lubu Which is me Sun Jian Sun Jian kita yang kalahin kan Karena tadi si Jautong datang Untuk menyampaikan kita Ya kita yang kalahin Kalau bodyguard kita udah Kuat Levelnya udah tinggi Keseringan bakal still kill kita tuh Bodyguard nya Makanya sebelum bodyguard nya Bisa melakukan yang aneh-aneh Spun tombol select Lepas Tekan tombol select Untuk Mereset order Bodyguard nya Jadi dia tuh bakal Diam diri sebentar Ibaratnya tuh dia loading Ini si boss Nyuruh nyerang Tiba-tiba nyuruh Bertahan Gitu Loading dia Mikir dulu dia Oke kita kalahkan Yue Jin dan Cao Cao Tapi demi kenyamanan Kita ambil alih aja dulu Gak ambil alih sih Kita hancurkan Biar Waktu kita bertarung Dengan Yue Jin Kalau ada dia di depan sini Gak terkena Serangan Kata pull Oke Yue Jin yang gak disini Berarti Mana dia Nih dia Yue Jin Nah itu dia A valuable item Has been discovered So langsung aja Kita jemput Valuable item Kita Lokasinya tuh Di atas Pas sekali Mereka-mereka ini Sudah muncul Jadi langsung Kita kalahkan saja Karena Biar tidak Boleh balik Keleksi Wen Chow aja dulu Yang dia tudah kesini Karena kalau kita Biarkan mereka-mereka ini Bakal Menyerang Gerbang Hulau Dan Si Dong Ju Bakal Komplain I'll take it Sombong deh Mana Prajuritnya Tinggal sikit Officernya maksudnya Prajurit masih lumayan lah Kebalnya disini aja Serangan pertamanya aja Selebihnya Nggak kebal Uh Dapat senjata Dari mengalahkan Yan Liang Yang Semoga aja kita Dapatin senjata Yang ketiga Ya Senjata ketiga Yang bagus Kita lewat sini Aja lah Sambil Ngalahin base-base Yang ada Ngalahin sub-officernya Yuan Shao Baru terakhir Kita ambil item Unique Yang udah kita Dapatin tadi Alright That should do it Just because we're supply base It doesn't mean We can fight Disini enak nih Kalau kita mau Ini Banyak Ngalahin musuh Karena Ya Banyak Prajuritnya Yuan Shao Langsung bersih ya Kena finishing attack Nya Lubu Alright Who's next Tian Feng Guotu If it's easy to die Then we'll be To like them Kena musuh Baru Boni pendek kan Cepet penuh musuhnya Sehingga kita bisa Spam Tapi musuhnya Juga cepet Berhentinya Coba kita lihat Masih ada kah Oh Nggak ada Oke lah Kalau begitu Kita ambil Item Unique Kita dulu Waduh Nyusahin Dari tadi Udah nyusahin Lokasi item Uniquenya Ada disini Nah Itu dia Mumpung Mumpung masih ada Defense base Kita ambil Lali aja Kita hancurkan Maksudnya Ya ya Jang Liao Slow lah Slow Semangat boleh Tapi jangan terlalu ini juga Sampai Sampai-sampai kau itu AFK Maksudku Jang Liao Nggak kau bantu Temen-temenmu disini Alright That's enough 8 hit aja Kalau untuk God captain yang Di dalam Base Kalau mau dapetin Item drop Yang plusnya Itu maksimal Plus 2 Attack base Lagi Kalau kita main di Alliance ini Defense base Kalau yang Barusan itu Tadi Supply base Kalau di Alliance I fear No man Enak sih Jang Liao ya Terima beres aja Kita yang bersih-bersih Oh iya Di game ini kan Di kudanya tuh Udah ada Nih Kalau kita deket Kuda udah ada Lambang ini Jadi dimanapun Kita tekan Selama kita tuh Di dalam lingkaran putih Ini Kita bakal naik Ke kudanya Kalau di game dulu Kan gak ada Nah gitu dia Tetap naik dia Selama kita berada Di dalam lingkaran putih Itu Nggak pernah tak bahas ya Karena Nggak perhatian juga sih Tapi itu menarik tuh Bayangin aja Kita tuh Perlu lari cepat kan Tapi karena posisinya Nggak pas Kalau di game dulu ya Kalau posisinya Nggak pas Kita tuh Nggak akan bisa Naik kudanya Kalau kita terlalu Misalnya disini kan Di depan misalnya kan Yang ada Nanti lompat karakternya Bukan naik kuda Tapi disini bagus lah Udah dibuat fitur itu Oh belum Cocok memang baju putih nih Ya Cocok baju Kedua si Lubu nih ya Cocok sama senjatanya Cocok sama kudanya Mantep lah Top chair You know what Folk Kita tambah-tambahlah Key accountnya Sampai seribu Mungkin Kalau cukup Tahu siapa yang ganggu kita Tahu Tahu siapa Nih Stand down you cretin Have you no shame Kita dibilang cretin dong Kasar Kasar itu artinya Kasar Diao Chan Belum ketemu kita ya Iya Diao Chan Iya Victory is near Gak kayak si Jang Liao ya Let's finish this Tapi dia AFK Si Diao Chan dong Contoh tuh Jang Liao Dian is near Tapi Berantem dia Kompa Mereka join attack Turun ngau I am the true warrior Of the three kingdom Lo 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 Oh iya Kalau disini boss yang bilang I am the true warrior Of the three kingdom Oke lah langsung aja Jangan kasih dia serang Diao Chan Oi 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 Tau posisimu Tau posisimu Kok kau serang Diao Chan Hah Kok kau serang Diao Chan Habis kau buat ya Habis Maaf Diao Chan Ku ganggu kombomu Hmm Mamam to mamam Mamam ini juga Keep it up Nice This is not a retreat Rather a move For my future Can anybody provide me With a decent challenge Ha 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 just ton Ha 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 The forces allied Are nothing But coming And if they get knocked around They give up and go home They might as well not Have even bothered pasukan aliansi gak ada apa-apanya tetapi mereka tuh adalah sampah-sampah aja kalau mereka baru terkenasaran dikit mereka udah nyarah dan pulang daripada gitu mendingan ya mereka gak usah datang aja sama sekali sekarang kita harus fokus tentang internal kita belakangan ini aku tuh kan guys sering mendengar isu-isu atau gosip-gosip gak enak tentang aku jadi ya gimana kita harus menghentikan semua itu dari mulut-mulut nakal ya sebelum semua itu bisa tersebar dong juwo dong juwo ini kita skip aja ginseng level 11 i'll take it by the way ini dia item unique yang bisa kita dapetin di stage ini kalau kita main di pihak dong juwo itemnya survival guide yang efeknya itu attack kita double kalau karakter kita dibanting musuh dan darahnya merah tapi gak 100% ini ya berhasil ke account kita 1011 poinnya adalah 2555 kita mengalahkan chowhong, jianyong, cengpu, jangfei, guanyu, liubei, zuzi, handang, li dian, gongsun yue, gongsun zan, sunjian, yuejin, cao cao, wen choo, yang liang, juzhou, tianfeng, dan yuanshao, poinnya 2900 kita menyelesaikan kita menyelesaikan stage ini dalam waktu 18 menit 7 detik poinnya 1800 bonus wow penuh nih oh dikit lagi bonusnya 2700 total poinnya 995 dikit lagi tanggung atau gitu tambah ke account tadi sampai 1050 alright lubu kita naik rank-rank tapi belum dapetin kostum ketiga dan keempatnya berarti kita harus grinding of record kita dapat skypearcher medium ya mau gak mau kita buang ini ini kita buang juga untuk menggantikan yang disebelahnya ya oke lah takpe alright kita buang aja karena remarkable bay oke teman-teman kurang lebih itu dia musemut kedua si lubu kita di battle of logit semakasih banyak buat teman-teman yang udah nonton jangan lupa untuk like komen share dan subscribe kalau teman-teman suka dan teribu dengan videonya dan sampai jumpa lagi di video berikutnya yaitu kita akan melanjutkan musemutnya lubu yang ketiga tentunya setelah kita grinding of record dan kita ulang lagi musemutnya karena kita mau ganti tingkat kesulitan ke tingkat kesulitan yang hard karena untuk lubu dia hanya punya 4 stage di musemutnya so ya kita ulang aja untuk ganti tingkat kesulitan bye bye